Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan sibuk bekerja seperti halnya saya ya pada pagi hari saya setengah tujuh itu harus berangkat ke kantor ya karena jam tujuh itu udah langsung bekerja Nah jadi perawatan burung terucukan ini bagi kita itu sangat mudah ya Oke langsung aja saya akan berikan tipsnya ya Untuk yang pertama adalah proses pengembunan sekaligus penjemuran Jadi saya biasanya untuk mengembunkan burung terucukan ini pada waktu pagi hari jam setengah lima pagi Setelah sholat subuh saya keluarkan burung terucukan sampai dengan setengah tujuh pagi ya Kalau setengah tujuh pagi sebelum saya berangkat kerja burung saya taruh di teras ya Jadi selama dari pagi hari setelah dijemur sampai dengan sore hari burung ini biasanya di teras Kalau waktu musim penghujan burung tetap saya taruh di dalam rumah yaitu di dapur gitu ya Kalau di tempat saya matahari ini sudah agak panas itu jam 6 pagi itu udah agak hangat ya Jadi penjemuran ini efektifnya itu setengah jam ya Nah pada dasarnya secara alami ya itu burung terucukan pada waktu pagi hari setelah subuh itu dia akan mengeluarkan ropelannya Jadi kalau kita sering atau rutin melakukan pengembunan burung kita itu akan gacor Nah pada waktu pengembunan itu nah secara analurisi atau secara alami ya Sebenarnya si burung terucukan ini akan mengeluarkan ropelannya pada waktu pengembunan gitu ya teman-teman Nah jadi penjemuran juga kita lakukan secara konsisten setiap hari Untuk tips yang kedua adalah dari segi pakan Nah kalau pakan utamanya adalah fur Nah setiap hari saya selalu menyediakan buah-buahan Nah bisa buah pisang ataupun buah apel ya Nah kalau saya pribadi selalu menyediakan buah pisang Setiap harinya jangan sampai telat ya Selain pisang kita berikan ekstra fooding juga Nah untuk ekstra fooding yang biasa saya berikan ke burung terucukan saya ini adalah jangkrik ya Jangkrik kalau ini burung terucukan saya udah gacor Saya berikan dosis yang rendah aja cukup pagi hari 1 ekor Dan sore harinya 1 ekor Nah karena ini burung udah gacor gitu ya Nah buat teman-teman yang burungnya gacornya belum maksimal Ropelnya belum maksimal juga Itu bisa diberikan sehari untuk pagi harinya 3 ekor Dan sore harinya 3 ekor juga Nah untuk bisa mendongkrak birahinya lagi Itu bisa memakai ulat hongkong ya Jadi ulat hongkong ini bisa untuk mendongkrak birahi dengan cepat Nah untuk lebih stabilnya itu saya tidak memakai ulat hongkong Saya biasa menggunakan jangkrik aja Nah ini stabil ya teman-teman Ini sudah terbiasa untuk settingan yang rendah Pagi hari diberikan 1 jangkrik Sore harinya juga 1 jangkrik Untuk jangkriknya ini kepalanya dibuang dan kaki-kakinya itu dibuang gitu ya Tips yang ketiga adalah minumannya nih Nah usahakan teman-teman untuk setiap harinya mengganti air minum burung terucukan Untuk air minumnya usahakan teman-teman dari air galonan Atau air dari galon ataupun air yang sudah matang ya Jangan teman-teman jangan memakai air dari keran atau PDAM yang sudah tercampur kaporit Yang keempat adalah kebersihan kandang ya Untuk kebersihan kandang saya biasanya membersihkan sangkar ini maksimal 2 hari Tapi saya usahakan untuk setiap hari kalau sore harinya Sangkar ini saya bersihkan sekaligus saya memberikan atau mengganti air minumnya setiap hari gitu ya Kalau sangkarnya bersih malam harinya bersih maka burung terucukan pun insya Allah akan tetap sehat Dan dia juga tidak bau ya di kandang Karena pun kalau kita manusia sendiri kalau rumah kita jarang dibersihkan itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap bagi kita sendiri Nah kalau rumahnya bersih seperti hanya kita ya sangkarnya bersih Maka burung terucukan pun akan tetap sehat dan dia juga akan betah ya Oh ya untuk minumannya nih saya biasanya memberikan untuk air minumnya itu madu kadang seminggu sekali ataupun seminggu dua kali ya Jadi minuman madu ini saya berikan taruh dicepuk sedikit aja kemudian ditaruh air ya Jadi madu ini bisa menambah stamina juga kemudian bisa menyehatkan Dan tentunya kalau burung kita sehat itu burung dengan sendirinya akan gacor dan ropelnya bisa panjang Tips yang terakhir adalah pemandian pada burung terucukan Buat kita yang sibuk bekerja setidaknya kita bisa memandikan burung terucukan ini cukup seminggu sekali aja dengan cara disemprot ya Secara alamnya burung terucukan ini dia suka mandi dengan sendirinya ya Setiap hari kita bisa berikan air yang agak penuh ya Kalau kita berikan air yang agak penuh dia mandinya bisa agak maksimal gitu Dalam sehari burung terucukan ini mandinya bisa sampai 3 bahkan 4 kali sehari Ya jadi buat teman-teman yang sibuk bekerja urusan memandikan burung terucukan itu tidak perlu dipikirkan Karena secara alamnya dia akan mandi dengan sendirinya Nah jadi pemandian dengan disemprot kalau burungnya dia udah gacor itu cukup seminggu sekali aja Oke teman-teman demikian tips untuk perawatan burung terucukan bagi kita yang sibuk bekerja Apabila ada hal yang belum jelas silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar Insya Allah saya akan membalas ya Terima kasih atas perhatinya Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih